Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Virgil van Dijk beberkan cara menghadang Erling Haaland Sejak awal, van Dijk sudah memprediksi Haaland bakal menjadi penyerang yang bisa merepotkan lini pertahanan lawan. Back Liverpool, Virgil van Dijk menyatakan tidak mudah menghentikan Erling Haaland kalau The Reds bentrok dengan Manchester City pada lanjutan Liga Primer Inggris akhir pekan ini di Stadion Anfield. Barisan belakang Liverpool sukses mematikan Haaland ketika mereka bertemu di Community Shield sehingga memetik kemenangan 3-1 di Stadion King Power. Hanya saja saat itu Haaland baru merasakan atmosfer persepakbolaan Inggris. Kini Haaland datang ke Anfield dengan berstatus mesin gol Man City. Haaland telah melesakan 20 gol dalam 12 pertandingan. Torehan itu sekaligus membuat penilaian miring terhadap Haaland termentahkan. Haaland tak dimainkan ketika Man City menghadapi FC Copenhagen di Diga Champions yang berakhir imbang tanpa gol. Van Dijk mengakui keberadaan Haaland di barisan depan The Citizens memaksa sektor pertahanan Liverpool menyiapkan pekerjaan rumah untuk mengantisipasi pergerakan Sun Striker. Ini jelas tidak mudah, dia sedang on fire. Anda tidak bisa bilang apa-apa lagi, kata Van Dijk. Setelah Community Shield di mana banyak orang yang telah meragukan dia, saya ingat saya pernah mengatakan, pemain ini akan menyebabkan begitu banyak mimpi buruk buat para back. Dia sekarang sudah memperlihatkannya. Dia menunjukkan level yang konsisten dan jelas di tim seperti City selalu ada peluang yang muncul. Van Dijk menambahkan, satu-satunya cara untuk menghentikan Haaland mencetak gol adalah dengan memutus aliran bola dari sektor tengah. Kendati demikian, Van Dijk menilai itu juga bukan pekerjaan mudah. Menang Besar di Liga Champions, Liverpool Bisa PD Hadapi Main City Kemenangan 7-1 atas Rangers di Liga Champions jadi modal bagus Liverpool untuk menghadapi Manchester City. Kemenangan itu memperbaiki mood Liverpool. Kemenangan tersebut bagi jadi pedongkrang moral Liverpool, pasukan Jurgen Klopp itu sedang terseok-seok di Premier League setelah hanya mencatat dua kemenangan dalam delapan pertandingan. The Reds diklaim percaya diri untuk menghadapi tim asuhan Pep Guardiola itu. Kemenangan itu juga dianggap membuat Liverpool mendapatkan obat manjur atas inkonsistensi penampilannya di Liga Inggris. Sebab The Reds tampil buruk di Liga Inggris dengan raihan dua kemenangan, empat seri dan dua kekalahan. Skuad asuhan Jurgen Klopp ini pun terpaksa bertengger di posisi ke-10. Liverpool berjalak 14 angka dengan pembunca klasemen Arsenal. Main City sendiri bisa jadi lawan berat Liverpool. Apalagi City sejauh ini tampil konsisten dan berhasil menduduki runner-up klasemen Liga Inggris. Eks pemain timnas Inggris Jonathan Woodgate sebagaimana dilansir detik sport menilai bahwa Liverpool bisa mempunyai kepercayaan diri lebih tinggi saat melawan City, usai menghajar Rangers. Performa seperti itu akan memberi anda dorongan kepercayaan diri dan kebetulan mereka akan melawan Manchester City akhir pekan ini, kata Woodgate di BBC. Ini seperti Liverpool sudah mendapatkan semangatnya kembali, kata dia menambahkan. Liverpool sudah pernah mengalahkan Man City di musim ini. Saat bertanding di ajang Community Shield, tim asuhan Jurgen Klopp menang 3-1. Liverpool versus Man City jilid kedua akan berlangsung di Anfield dalam lanjutan Liga Inggris. Laga itu kick-off Minggu 16 Oktober 2022 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Klopp komentari sejarah baru yang dibuat Mohamed Salah Mohamed Salah membuat sejarah dengan hat-trick 6 menit pada hari Rabu 12 Oktober dan Jurgen Klopp memuji pemilik nomor 11-nya setelah Liverpool mengalahkan Rangers 7-1. Salah datang bermain dari bangku cadangan untuk mencetak 3 gol dalam 6 menit 12 detik yang menjadi hat-trick tercepat di Liga Champions. Memecahkan rekor yang dipegang oleh buffet tim di Gomis, pemain Mesir itu mendapatkan satu lagi penghargaan saat Liverpool memberikan Rangers kekalahan kompetitif terbesar mereka dalam prosesnya. Dengan Man City datang pada akhir pekan ini di Anfield, setelah kekalahan 3-2 dari Arsenal akhir pekan sebelumnya, Klopp berharap lebih dari salah setelah treble bersejarahnya. Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, manajer asal Jerman menggambarkannya sebagai pemain yang spesial sebelum menambahkan, ini khas Mo kan? Kita semua tahu, ketika memainkan Mo, dia luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jelas, dia berada di posisi yang berbeda malam ini. Itu bagus. Saya berharap untuknya bahwa semuanya bekerja dengan baik mulai sekarang seperti yang saya harapkan untuk kami. Tapi kita harus mengusahakannya. Itulah yang akan kami lakukan. Klopp senang dengan bagaimana dia menafsirkan posisi itu dan setelah bertahan dengan 4-4-2 barunya meskipun Louis Dias cedera, sang pelatih menjelaskan pentingnya kemenangan ini dalam beradaptasi dengan sistem. Itu sangat penting semuanya. Bagaimana para pemain beradaptasi dengannya, dengan posisi, dengan susunan pemain, reaksi para pemain di lapangan, katanya. Firmino yang sedang menggila di Liverpool Liga Inggris, Liverpool tengah menikmati performa gemilang dari Roberto Firmino belakangan ini. Bintang asal berhasil itu tengah on fire dengan mencetak 5 gol dan 1 asis dalam 4 pertandingan. Liverpool menang 7-1 atas Rangers dalam melanjutan penyesihan grup Alipia Champions Kamis 13 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Gol the Reds masing-masing dicetak oleh 2 gol Roberto Firmino, Hedrick Mohamed Salah, Derby Nunes, dan Harry Elliot yang cuma bisa dibalas sekali oleh Scott Anfield. Roberto Firmino sendiri bermain selama 73 menit sebagai penyerang tengah pada laga itu. Firmino cukup gemilang dengan melepas 4 tembakan dan 2 di antaranya berujung gol plus menciptakan akurasi umpan sukses sebesar 83 persen. Secara keseluruhan, Firmino memang lagi on fire dalam 4 laga terakhir Liverpool dengan 5 gol dan 1 asis untuk Liverpool. Termasuk memborong 2 gol untuk menyelamatkan Liverpool dari kekalahan atas Brighton di Liga Inggris. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit di babak pertama. Saya sangat senang dengan penampilan saya sendiri. Kucap Firmino dilansir dari situs resmi Yopa. Saya selalu mencoba yang terbaik untuk mencetak gol dan membantu tim dan saya senang bisa melakukan lagi malam ini. Lanjut Firmino. Hai 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 Cop Indonesia Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!